Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan kita bersama Channelnya Pak Budi Kebun Anggrek Budi Bas Pandut Kali ini Pak Budi akan memberikan tips dan trik Sebetulnya bagaimana dalam merawat anggrek Jadi poin-poin apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anggrek kita Jadi apa saja sebetulnya yang dibutuhkan oleh anggrek kita Supaya teman-teman pencipta anggrek yang ada di rumah itu Tahu jadi harus begini Jadi yang diperlukan pertama Yang Pak Budi urut saja Jadi ada beberapa faktor Jadi ada sekitar yang Pak Budi Rangkum itu sekitar ada 7 poin Yang pertama tempat Jadi yang pertama tempat Teman-teman pencipta anggrek Itu biasanya ketika awal atau yang masih pemula Itu bertanya kepada sesama teman pencipta anggreknya sama-sama baru Ini yang harus dihindari Jadi ketika kita mau bertanya Tanyalah kepada yang sudah kompeten di bidangnya Misalkan sudah punya kebun Atau sudah lama diberkicipung di dunia anggrek Jadi jangan bertanya kepada teman-teman yang sama-sama pemula Akhirnya apa kalau kita langsung bertanya kayak gitu Misalnya kita bertanya Gimana kalau merawat anggrek Si temannya itu bilang Sulit kalau anggrek ini punya aku mati semua Nah ini penyebabnya Yang pertama tempat Kita harus menyiapkan tempat Jadi kita harus tahu si anggrek ini Apa dia bisa panas Atau teduh Atau bisa langsung full sun full rain Full sun full rain itu jadi tidak ada naungan Dia langsung kena panas kena hujan langsung Jadi tempatnya harus disiapkan Jadi harus tahu tanyakan dulu Itu jenis dendru Apa bulan Apa fanda Katelea Jadi jenis yang mana Jadi kalau Kita gini ya Mulai dari dendru dulu ya Dendru itu dia lebih senang panas Lebih senang panas Jadi kalau tempatnya teduh Dia kurang senang Biasanya jarang rajin berbunga Kalau dendru Kalau panas Senang ya Dan juga bisa dilatih Untuk full sun full rain bisa Nanti di Video selanjutnya Pak Budi akan memvideokan Anggrek-anggrek yang bisa Full sun full rain Jadi Tanpa naungan Jadi tempatnya harus disiapkan dulu Kalau bisa Tempatnya itu Khusus Minimal di depan rumah Minimal di depan rumah Kalau bisa dibuatkan green house Kalau gak bisa di depan rumah aja Misalkan di Kayak di Depan rumah Emperan ya Jaraknya dari atap rumah Kan biasanya ada itu Atap rumah Payon atau apa ya Satu Satu meter setengah Itu normalnya ya Jadi satu meter setengah Dari ujung Ke mundur Ya Dari ujung Payon itu Mundur Satu Koma lima Itu normalnya Sepengalaman yang Pak Budi lakukan ya Jadi tempat Tempat Harus tahu dulu ya Jadi kita membeli Anggrek Itu harus tahu dulu Ini tempatnya bagaimana Tanyakan Kepada pembeli Atau ikuti aja Videonya Pak Budi ini Karena Pak Budi Sudah Melalui Riset-riset Atau penelitian Atau pengalaman Yang Pak Budi alami Jadi insya Allah Ini sangat memudahkan Untuk penciptaan Anggrek nantinya ya Jadi tempat Dendro Senang agak panas Ya Bulan Dia senang Agak teduh Tidak terlalu panas Biasanya Kalau agak teduh Ya Agak rindang-rindang Si bulan ini Bisa tumbuh subur Bisa gemuk-gemuk Makanya di daerah Kayak Seperti Yang tempat-tempat dingin Itu bagus Untuk pengembangan ini Pengembangan si Anggrek bulan Terus Fanda Senang agak panas Katelea Senang agak panas Apalagi Oncidium Wah Oncidium ini Salah satu Anggrek yang juga Kuat panas ya Kuat panas juga Kuat Poin yang kedua Yang kedua Penyinaran Ya Jadi penyinaran Ini penting Yang ini Sinkron dengan yang tadi Jadi penyinaran Itu Jangan sampai Keliru ya Misalkan Kita Teman-teman Pencitaan Grek itu Oh di rumahnya Terus Ditempatkan di Long-longan ya Di lorong-lorong Wah ini kan Pencahayaannya kurang Ini pengaruh Pengaruhnya apa Kepada si Fotosintesis Nantinya Jadi Bisanya Kalau penyinaran Ini kurang Bagus Itu juga Pengaruh Kepada tumbuh Kembangnya Si anggrek Apalagi Nyiramnya Banyak Ini ngeling Juga ya Penyiramannya Banyak Penyinarannya Kurang Atau cahayanya Kurang Ini akan Pengaruh Bisa busuk Nantinya Jadi penyiran Ini penting Jadi yang perlu Teman-teman Ketahui Bahwa anggrek Ini memerlukan Cahaya yang cukup Ya Namun Ada yang dihindari Untuk matahari langsung Cahaya langsung Itu jam 10 Jam 10 Sampai jam 2 Siang Ini yang Normal Harus dihindari Biasanya Kalau masih awal Jadi beli online Atau yang lain Harus dihindari Jam-jam tersebut Jam 10 Sampai jam 2 Harus dihindari Karena Cahayanya sudah kuat Bisa-bisa Nanti Anggrek kita itu Gosong Jadi biasanya Kepo Atau Bingung Oh gimana 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 Makanya harus dihindari Jam 10 Sampai jam 2 Kalau mau Kena cahaya itu Cahaya tidak langsung Atau di Di bawah paranet Atau di bawah payon Jadi tidak langsung Cahayanya Ya Itu saja Terus yang ketiga Penyiraman Ya Jadi penyiraman itu Penting ya Penyiraman Jadi Biasanya Kalau masih baru Itu seneng Nyiram Pakai selang Besok Siram lagi Kadang itu Pelanggannya Pak Budi Siram itu Sehari 2 kali Itu dengan intensitas tinggi Terus laporan Pak Budi Pak Anggrek saya Kok banyak yang busuk Ya Ini diantaranya Karena Penyiramannya ini Ini ya Terlalu banyak Ya Jadi penyiraman Itu harus Sesuai Jadi ngeling tadi ya Jadi yang pertama Tadi apa namanya Tempat Terus penyinaran Ya Nah ini sekarang penyiraman Ini harus ngeling ya Jadi gini Kan masalah penyiraman Misalkan tempat kita Terlalu panas Berarti Intensitas nyiramnya Kita bisa Sehari 2 kali Ya Tergantung dengan Apa Cuaca di tempat kita Atau suhu ya Jadi Harus tahu ya Jadi misalkan Tempat kita Lembab Atau dingin Nyiramnya dikurangi Ya Jangan sampai tempat kita Misalkan Tedu Atau misalkan ini Kena hujan Pulsan Sudah kena hujan Masih tambah siram Nah ini keliru ya Jadi harus dihindari Ketika teman-teman ini Mau Menyiram anggrek Ini harus Tahu Si anggrek ini Butuh bagaimana Penyiramannya Si anggrek B Bagaimana ya Jadi simpelnya Pak Budi kasih tahu Yang biasanya Pencinta anggrek ini Miliki ya Jadi patoannya Yang pertama Itu dari bulan Anggrek bulan ini Misalkan perbandingannya Kasarnya Gelas ya Gelas Gelas Misalkan lah Gelas Aqua lah ya Ya Aqua yang Kayak gini lah Aqua yang kayak gini ya Misalkan Ini ibaratnya Perbandingannya Jadi kalau Bulan Itu Sembur Seret Jadi Lembabnya itu sedang Seret Ya Jadi gak boleh terlalu banyak juga Untuk si anggrek bulan ini Terus Juga Apa namanya Si Lanjut kita Ke Dendrobium Dendrobium ini Penyiramannya Dua kali Takarannya Anggrek bulan Dua kali Jadi Kalau Anggrek bulan Kalau dendro Ini dua kalinya Jadi Agak banyak Agak banyak Dari daun Ke Akar Dan perlu diingat Ketika penyiraman Anggrek Harus Wajib Disiram Daun Ya Dan Akar Terutama daun Karena Banyak Ya Biasanya itu Gini Teman-teman Nyiramnya Di akar Terus laporannya Mas Kenapa kok Akar saya itu bagus Terus daunnya ngelimpruk Nah itu diantaranya Karena Menyiramnya Hanya di akar Ya Jadi Anggrek itu Wajib Daun yang disiram Baru Turun ke akar Jadi daunnya Target utama Terus juga Fanda Fanda ini bagaimana Perbandingannya Fanda ini tiga kali Tiga kalinya Si Anggrek bulan Bisa empat kalinya Bisa lima kalinya Karena apa Karena Anggrek Fanda ini Terutama yang Kayak hybrid Thailand Itu kan Tidak menggunakan media Jadi mereka Hanya mengandalkan Dari ini Hasil penyiraman kita Terutama Makanya Kalau Fanda Nyiramnya lebih banyak Jadi dibedakan Jangan sampai Anggrek bulan Ada di bawah Anggrek Fanda Ini ada Kemungkinannya Bisa busuk Jadi Fanda Itu lain kan Fanda sendiri Karena nyiramnya banyak Terus ya Pakai selang Bebas Agak Cahayanya cukup Kalau untuk Fanda Itu ketiga Penyiraman Terus yang keempat Pemupukan Perlu Teman-teman Pecinta Anggrek Ketahui Semuanya Yang paling Dominan Anggrek ini Subur Itu Adalah Peran dari pupuk Jadi memang Ada beberapa Anggrek ini Tidak usah dipupuk Dia sudah Besar dengan Sendirinya Misalkan Seperti Dendrobium Bantimurung Larat Superbin Itu diantaranya Jadi mereka Tidak perlu pupuk Dia memang Tekstur badannya Bongsor Tapi misalkan Ini yang Standar-standar Misalkan Kayak Dendro Thailand Ini Dia Ada Peran penting Pupuk Jadi misalkan Kayak Industri-industri Kayak Di tempat Pak Budi Yang di sebelah Itu Pupuk Sangat peran penting Jadi Ini Pak Budi Contohkan Ini Di tempat Pak Budi Yang Biasanya Pak Budi Riset atau Penelitian Di belakang ini Ini Pak Budi Tidak memakai pupuk Yang maksimal Jadi ini Ibaratnya Yang penting Dia hidup saja Hasilnya begini Nah ini Ya Dia Sehat Sehat Dia seger Tapi Dari segi Pertumbuhan Dia kurang bagus Ya Jadi Kayak Gemuknya Terus Perkembangan Tunasnya Itu kurang Kurang bagus Ya Jadi ini Ini aja Ini sudah Sekitar Insya Allah Kurang lebihnya 6 bulan 6 bulan Ini pertumbuhannya Ini pertumbuhannya Sekitar 6 bulan Hanya begini Harusnya Dari sedling Ini import Thailand Kemarin Harusnya Dari sedling itu Sekitar 6-7 bulan Normalnya itu Sudah bunga Untuk yang dendrogulat Dari Thailand Jadi ini Jadi perlu teman-teman Ketahui Bahwa Pupuk Sangat berpengaruh Dalam tumbuh Kembangnya Anggrek Selain poin yang Pak Budi sebutkan tadi Pupuk Jadi gak bisa Terus Gini Kita Hanya nyiram Gak bisa Karena Untuk Anggrek itu Butuh nutrisi Jadi butuh nutrisi Kita Perbandingkan Misalkan ini 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 Pengembangan Anggrek Yang berada Di kota Jember Ini ya Ini Sekitar Ini Grid Grid A Grid A nya Dari Pengembangan Di kebun Jember Di kebun Di kota Jember Ini Nah ini Dia pupuk Seminggu Tiga kali Pupuknya Seminggu Tiga kali Ya Jadi hasilnya Ya beda Ya ini Ini delapan bulan Dari usia Sedling Ini Sekitar Enam bulan Masih begini Ya Jadi pupuk Sangat pengaruh Jangan Disiram Aja Boleh Tapi nanti Untuk meningkat Ke skala Industri Pupuk Sangat dibutuhkan Jadi pupuk Mau tidak Mau Berperan penting Jadi ingat Semakin bagus Produk pupuk Yang kita punya Maka Kualitas Anggrek kita Akan semakin Bagus Selain tadi Seperti tempat Penyiraman Penyinaran Ini pupuk Ya Pupuk Nah ini Jadi anggrek Yang sudah dipupuk Seperti ini Delapan bulan Dari usia Sedling Sudah bisa Berbunga Seperti ini Ya Ini kualitas Grade A nya Dari produknya Pak Budi Ini ya Ini dari Kebun Pak Budi Ini Ini ya Jadi Ini pupuk Ya Jadi kalau Pak Budi Ini ya Di penelitian Yang di tempat Pak Budi Yang disini Yang di belakang ini Ini Pertumbuhannya Ini sudah Nampungan Usia sedling 6 bulan Ini Ya 6 bulan Jadi ini sudah Pak Budi Reset penelitian 6 bulan Ya Pertumbuhannya ini Tanpa menggunakan Pupuk yang maksimal Kalau ini rutin Seminggu 3 kali dia pupuk Hasilnya begini Ya Jadi pupuk Semakin bagus Semakin Oke Itu di pupuk Ya Jadi yang harus Jadi yang harus dipenuhi Tadi Yang pertama adalah Tempat Penyiraman Penyiraran Terus Pemupukan Sekarang Sirkulasi udara Ya Sirkulasi udara Juga berperan penting Dalam Tumbuh Kembangnya Si Anggrek Sirkulasi udara itu Misalkan juga Bisa membantu Apa Misalkan Logika sederhananya Misalkan ini Hujan Deras Jadi kalau Sirkulasi udaranya Bagus Itu kelembabannya Terjaga Tapi kalau Sirkulasinya Tidak bagus Misalkan hujan Deras Lebat Akhirnya Dia Si Anggrek Tetap lembab Terus juga Biasanya Banyak mengundang Jamur Ya Mengundang jamur Karena sudah Sirkulasi udaranya Sudah tidak bagus Cahaya kurang bagus Jadi biasanya itu Logikanya Kalau cahayanya bagus Sirkulasi udaranya Masih setengah-setengah Itu masih Tertutupi Jadi Sirkulasi udara ini Sangat penting Karena Anggrek juga Memerlukan Sirkulasi udara yang bagus Untuk tumbuh kembangnya Semakin Sirkulasi udaranya Semakin bagus Ini untuk Pertumbuhan Anggreknya Semakin bagus Jadi jangan Misalkan di Long-longan Jadi tembok Ini tembok Di lorong Tembok Wah di atasnya Ini sirkulasi udaranya Tambah ada karuan Akhirnya Ya bisa mudah Busuk juga Jadi rentan busuk Terus juga Selain sirkulasi udara Untuk lain-lainnya Nanti Bisa langsung Japri Pak Budi Atau komen ya Mau request Perawatan Anggrek Bisa langsung Japri Selain itu Media Yang ke-6 Yang ke-6 Poin ke-6 Media Media ini Sangat Ini ya Sangat pengaruh Dalam tumbuh kembangnya Si Anggrek Yang pertama Anggrek Media itu Media tanamnya Pakis Pakis cacah Pakis cacah Pakis cacah Wajib hukumnya Dicuci Wajib hukumnya Dicuci bersih dulu Sampai Tanahnya itu Sudah keluar Jadi Sudah jernih Kalau Pakis Dicuci Hasilnya bagus Terus Kedua Arang Arang Cari yang berat Arangnya Jangan Misalkan itu Kayak Kayu Mahoni Kayu mahoni Itu bagus Kayu jati Dan lain-lain Itu kan kuat Jadi Arang ini Arangnya itu Kokoh nanti ya Jadi jangan cari Arang yang Sengon Itu mudah lapuk Kalau mudah lapuk Akar yang Menggigit itu Juga kurang maksimal Ya Pakis yang Tidak dicuci Efeknya Seperti ini Nah ini Jadi tumbuh Kembangnya Dia kurang bagus Nah ini Banyak Tanah-tanahnya ya Juga untuk Perkembangan si Anggrek Kurang bagus Itu Pakis yang Tidak dicuci Karena media Berarti pengaruh Pengaruh Terus juga Tadi sudah Pakis Arang Jadi arangnya Cari yang kuat Terus juga Kalau bisa dicuci dulu Karena biasanya itu Ada Kayak Butiran Yang hitam-hitam itu ya Debu-debunya itu Kalau bisa itu Harus jernih Terus juga Media ini Apa ya Sabut kelapa Sabut kelapa itu Kalau bisa Kalau kita pakai Sederhana Sabut kelapa Gimana cara Memilih sabut kelapa Cari sabut kelapa Yang sudah tua Yang sudah tua Kenapa kok sudah tua Kenapa kok Yang tidak muda Apa bedanya Kalau yang sudah tua ini Minim sekali Terserang jamur Kalau yang muda Sangat muda sekali Terserang jamur Jadi terus juga Ini bisa direndam juga Untuk sabut kelapa Biar lebih maksimal Pak Budi termasuk Salah satu yang mengadopsi Pemakaian sabut kelapa Ini ya Jadi ini sabut kelapanya Sudah direndam Di Kokocip Ini di Caca Terus Pak Budi Rendam di sungai Selama Satu minggu Jadi itu Zetaninnya itu Biar Biar ikut Kenapa di sungai Biar penghematan biaya Jadi satu minggu Pak Budi rendam Di sungai Lalu Pak Budi tinggal Satu minggu baru dipakai Hasilnya luar biasa Seperti ini ya Ini Pak Budi menggunakan Kokocip Atau sabut Yang sudah direndam Di air Selama satu minggu Terus yang terakhir Suhu Jadi suhu Jangan lupa Suhunya harus kita atur Kelembapannya Harus diatur Kalau Misalkan lembab Terus bagaimana Kalau sirkulasinya Udaranya gak bisa Bisa dimanipulasinya Dengan kipas angin Dengan kipas angin Dengan blower Jadi Biar sirkulasinya Biar suhunya itu Terjaga terus Biasanya juga ada Pengukur suhu sekarang Jadi tinggal Teman-teman Bagaimana caranya Mau ditempatkan Gimana Suhunya gimana Sudah bisa ya Itu saja dari Pak Budi Karena Pak Budi Harus Ke sekolah dulu ya Harus juga Mengantar istri Juga ke sekolah Untuk Pertanyaan-pertanyaan Bisa komen Mau request Tinggal komen ya Jadi Pak Budi ingatkan lagi Yang pertama Adalah tempat Terus Penyinaran Penyiraman Pemupukan Sirkulasi udara Media Dan suhu Itu harus Ngeling semuanya Biar anggreknya Sehat Pertumbuhannya Bagus Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Terima kasih Sudah Support Terus Channelnya Pak Budi Salam dari Kota Jember Dadah Bye Dadah